Video viral memperlihatkan seorang petugas dinas perhubungan atau di sub DKI Jakarta menempel di kap mobil yang sedang melaju cepat. Sang pengemudi mobil pun terus menjalankan mobilnya dengan posisi petugas di sub nangkering di kap mobil. Lantas beginilah nasib dari sang sopir mobil. Dikutip dari Tribunews.com, insiden itu dipenarkan oleh kadi sub DKI Jakarta Syafrin Liputo. Ia mengatakan insiden itu terjadi pada Rabu 3 Januari sekitar pukul 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Saat itu petugas di sub sedang melakukan monitoring dan pengawasan terhadap parkir liar di Setiapudi. Syafrin mengatakan petugas meminta pengemudi turun untuk mengetahui apa maksud pengemudi polak-palik. Namun sang sopir mobil tidak mau turun hingga mengacungkan jari tengah. Tak lama kemudian pengemudi diminta menepikan mobilnya. Awalnya ia berjalan pelan untuk menepi namun akhirnya tancap gas hingga seorang petugas menempel di kap mobil hingga jalan protokol. Sementara Syafrin menyebut kasus itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Sang sopir pun sudah meminta maaf kepada petugas di sub. Jangan lelok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.